Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah berhasil membongkar dugaan korupsi bantuan sosial C19 atau COVID-19 dari Kementerian Agama tahun 2020 setelah sebulannya selama sebulan melakukan penyelidikan. Sementara baru dua pelaku yang dijadikan tersangka dan ditangkap, kini keduanya langsung ditahan. Akibat dugaan tindak korupsi ini, negara dirugikan 500 jutaan rupiah. Tersangka yang teridentifikasi berinisial KN ini adalah Ketua DPC Forum Komunikasi Dinia Takmiliah atau FKDT Kabupaten Pekalongan yang tercatat warga desa Ketitanglor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Tersangka diamankan petugas tim penyidik kejari Kabupaten Pekalongan setelah sempat melarikan diri selama sepekan. KN dibekuk tim penyidik kejaksaan di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Belado, Kabupaten Batang. Tidak hanya KN, ada seorang tersangka lagi yang berinisial IN. Ia juga dari pengurus FKDT Kabupaten Pekalongan yang juga langsung dijadikan tersangka. Selain mengamankan tersangka, petugas pada Senin 14 Juni siang juga melakukan penggeledahan di rumah KN yang dijadikan kantor sekretariat FKDT Kabupaten Pekalongan. Menurut kejari Pakalongan, dana bansos dari kemenak yang cair pada September 2020 lalu diberikan kepada 497 lembaga, sekolah dinia dan tempat pendidikan Al-Quran atau TBQ. Satu lembaga memperoleh bantuan sebesar 10 juta rupiah. Modus yang digunakan saat pencairan ke masing-masing lembaga tersebut tersangka meminta uang sebesar 500 ribu rupiah. Bahkan tersangka juga mengkondisikan atau mewajibkan kepada semua lembaga yang menerima untuk membeli perlengkapan dan alat penanganan COVID-19 ke CV miliknya dengan harga jauh lebih mahal dari harga pasaran. Dugaan tindak pidana yang kita lakukan penyidikan di Kementerian Agama dalam bantuan COVID-19 untuk lembaga-lembaga di FKDT Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Pekalongan. Total kerugian untuk saat ini belum secara pasti kami ini kurang lebih sekitar 500-an. 500 juta rupiah. Itu berapa lembaga atau Pak? Ini semua 497 lembaga. Yang sudah ditangkap baru satu orang. Karena memang dia tidak operatif dan cenderung melarikan jadi. Inisial atau Pak? Inisialnya KM. KM? Dan tersangka dua, inisialnya KM. KM ini sebagai apa Pak? Ketua. Ketua ya? Ketua FKDT Kabupaten Pekalongan. Pasal yang dikenakan Pak sama ancaman hukuman? Pasal yang dikenakan untuk saat ini Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Ancamannya minimal satu tahun untuk pasal 3 dan pasal 2 ancaman minimal 4 tahun. Terima kasih. Sementara itu, petugas yang melakukan penggeledahan di rumah KN mengamankan sejumlah bukti seperti transferan dan pemotongan di buku tabungan, kuitansi-kuitansi, buku-buku yang wajib dibeli, dan beberapa sisa botol berisi cairan desinfektan. Selain itu, petugas juga menyita tiga buah kendaraan milik KN yang diduga dibeli dari hasil uang korupsi. Kejaksaan akan terus mengembangkan kasus ini yang dimungkinkan tersangka akan terus bertambah. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.